bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Dewan Pemuji seminar proposal disertasi yang terhormat promotor dan co-promotor yang terhormat sebuah calon promo benda yang terhormat para partisipan yang sempat bergabung pada seminar berdua hari ini Alhamdulillah kita panyakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas lingkungan rahmat Taufik dan inayahnya yang tercurahkan kepada kita semua sehingga dapat dilakukan seminar proposal secara perhualan usaha lupa hari ini menjadi hari kebahagiaan dan menjadi keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala salam dan taslim buat Nabi Muhammad sallallahu wa sallam sebagai suri keladan buat kita semua hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022 seminar proposal disertasi atas nama Erna Rashid Taufan dengan nim 2173 7009 judul penelitian sertasi model kepemimpinan politik dalam mengembangkan masyarakat religius di kota pare-pare perspektif pendidikan Islam sebagai Dewan Pemuji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sridhana MSI yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sridhana MSI yang terhormat Dewan Pemuji sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sridhana MSI yang terhormat Ibu promotor Dr. Siti Wardah Anapidas MPDI pada seminar proposal secara virtual kali ini ada tiga sesi sesi yang yang pertama adalah presentasi dari permopendan yang kedua tanggapan dari partisipan yang ketiga tanggapan koreksi pertanyaan masukkan dari Dewan Pemuji untuk mengepesenkan waktu marilah kita membuka seminar proposal disertasi pada pagi hari ini dengan bersama-sama pembaca kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kami minta kesediaan Ibu Promo Benda untuk menyajikan proposal disertasinya dalam bentuk powerpoint ini maksimal 5 dan 1 menit waktu dan tempat dengan hormat dan berselamat selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita semua masih diberi livre amat kesehatan kesempatan terkhusus di amat iman untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini walaupun lewat Zoom, Alhamdulillah salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di akhir saman. Tidak lupa pula salam dan salawat kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, kita sayangi sebaik-baik manusia seutama, utama pemimpin Nabi Yang Mulia, Nabi Besar Muhammad s.a.w. juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama tentunya yang saya hormati para tim penguji, Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI, yang saya hormati pula, maaf di tengah-tengah kita ada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Parepare, terima kasih Pak untuk hadir di Zoom ini, menyaksikan saya, mudah-mudahan saya didoakan, mudah-mudahan Allah mudahkan saya menjadi dokter Pak. Ya, karena ini kayaknya sudah kelamaan. Yang saya hormati pula, Bapak Profesor Dr. Haji M. Siridanga, MS. Yang saya hormati, Bapak Dr. Hamasyaridis, MAG. Yang saya hormati, Bapak Dr. Abdul Khalid, MPRI. Dan yang saya hormati dan yang saya sayangi, Ibu Dr. Siti Wardah, Hanafi, MPDI. Alhamdulillah, saya akan segera menyampaikan powerpoint saya, model kepemimpinan politik dalam mengembangkan masyarakat religius di Kota Parepare, perspektif pendidikan Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebagian orang melakukan tindak kejahatan. Di sisi lain, permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan adalah masalah yang kompleks karena merupakan pelanggaran hukum, sosial, dan agama, merugikan masyarakat sekitar, dan menjadi celah dalam kehidupan sosial. Ada pun identifikasi masalah. Pertama, kepemimpinan yang menafikan persoalan religitas masyarakatnya. Kemudian, kurangnya hubungan emosional antara pimpinan dan masyarakatnya. Kemudian, keberagaman yang ada di Kota Parepare dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti konflik apabila masyarakat tidak mempunyai sikap saling toleransi. Dan terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat untuk saling menjaga perilaku dan sikap saling menghargai. Ada pun matriks fokus penelitian kami. Fokus penelitian adalah model kepemimpinan politik. Pengaruh, motivasi, pemberian informasi, pengambilan keputusan indikatornya. Kemudian, masyarakat religius yaitu beriman, bertakwa, berahlak mulia. Ada pun rumusan masalah yang kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana model kepemimpinan politik ditinjau dari pendidikan Islam di Kota Parepare. Kemudian, bagaimana tingkat religitas masyarakat Kota Parepare. Dan bagaimana model kepemimpinan perspektif pendidikan Islam dalam mengembangkan masyarakat religius di Kota Parepare. Ada pun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model kepemimpinan politik ditinjau dari pendidikan Islam di Kota Parepare. Kemudian, untuk mengetahui tingkat religitas masyarakat Kota Parepare. Dan untuk mengetahui model kepemimpinan ditinjau dari pendidikan Islam dalam mengembangkan masyarakat religius di Kota Parepare. Adapun kegunaan penelitian, kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa tentang kepemimpinan politik yang dapat mengembangkan masyarakat religius. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi warga di kota Parepare dalam mengembangkan religitasnya. Kegunaan praktis dari tulisan ini adalah bagi Universitas Muhammadiyah Parepare, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan untuk sarana dalam menambah wawasan yang lebih luas. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi dan sumber informasi mengenai kepemimpinan politik yang dapat mengembangkan masyarakat religius sehingga dapat diteliti lebih jauh. Dan bagi penelitian sendiri adalah, pertama penelitian ini dilaksanakan guna menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar dokter S3, insya Allah, pada program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah di Parepare. Kemudian juga penelitian ini untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada perkuliahan dan mengungkapkan tentang kepemimpinan politik bangkan masyarakat religius. Sekir, Landasan Normatif Undang-Undang No. 40-2008, Landasan Yuridis, Surat Al-Maida 551. Ada di skema kepemimpinan politik, masyarakat religius, kemudian turun konsep masyarakat religius, kembali langkah menciptakan masyarakat religius, dan peran serta pimpinan daerah. Kemudian masing-masing konsep masyarakat religius ini pengertian landasan strategi, sehingga terbentuknya masyarakat religius, kota Parepare, kurang lebihnya. Di sini ada juga model penelitian dari sumber data, instrumen penelitian, dan seterusnya, sampai teknik pengujian keapsaan data. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyajian dari Ibu Promo Penda, proposal penelitian disertasinya dalam bentuk warbu air, dan kita langsung saja ke sesi yang kedua, yakni tambah tanggapan dari partisipan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, atau ingin diminta klarifikasi dari Ibu Promo Penda. Silakan para peserta, jika ingin ada yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. kelihatannya sudah ada dari peserta partisipan yang ingin memberikan tanggapan. Dan langsung saja kita menuju ke sesi yang ketiga, sisi inti, yang ditanggapan pertanyaan koreksi masukan dari Dewan Penguji. Berserakan tadi ada permintahan dari salah seorang Dewan Penguji untuk didahuludan karena faktor tertentu yang ada jalan. dan kami minta waktunya kepada Bapak Doktor Hagi Mahsyar, Nutris MAPI, memberikan panggapan, masukan, atau klarifikasi kepada Ibu Promo Penda. Waktu tanpa dengan hormat, Bapak Bersiru. Terima kasih, Ibu. Jadi Ibu Erna ini di posisi di rumah? Halo, Assalamualaikum. Haji Erna, di posisinya masih di rumah? Masih ada di ini, Pak Doktor. Di rumah. Di rumah, ya. Itu kemarin saya pulang dari Rujak, langsung besoknya menggigil. Ya mungkin karena kelamaan lapat mungkin, Pak Doktor. Baik, ini bagus sekali jurunya Ibu, tapi ada hanya dua hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, kepimpinan politik. Yang Ibu Erna maksud, kepimpinan politik ini siapa? Jadi ini lagi akan meneliti setelah ini yang ada di kota Pare-Pare. Sudah saya sampaikan, Pak Doktor, bahwa beberapa tujuan tadi seperti saya sampaikan, dengan adanya kepimpinan politik dan berorientasi kepada Islam, agama, saya sangat mengharapkan agar supaya masyarakat sekarang sudah religius, tetapi lebih banyak. Ini kepimpinan politik. Ini yang masih pemimpin partai. Yang akan saya teliti. Walaupun sudah tahu, tetapi akan saya mungkin lebih menggali beliau seperti apa pendapatnya. Karena secara ini, Mbak, praktik yang saya tahu dari beliau beberapa hal di kota Pare-Pare, tetapi secara teori, saya belum pernah berbincang tentang itu. Saya setuju, tapi nanti kita dimarai. Tidak juga. Saya setuju saja, Bu Erna. Jadi yang akan saya gali ini adalah bagaimana beliau memimpin masyarakat Pare-Pare yang bukan homogen, tapi heterogen. Ya, benar. Ya, heterogen. Di sini ada berbagai latar belakang yang berbeda, yang mena, itu saya rasa sangat sulit. Jadi betul lah bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpin. Jadi di kota Pare-Pare ini, mungkin, mungkin ya, Masya Allah, memang ini sudah terjadi, karena sudah takdir, sudah terlihat bahwa seandainya mungkin bukan Taufan Pawek yang dikirim di Pare-Pare, mungkin tidak seperti ini Pare-Pare. Jadi harus memang dengan model kepemimpinan seperti beliulah yang cocok. Kalau itu kita sependapat, kalau itu. Yang saya bukan tadi, jangan-jangan dia marah kita kalau mau dirincangkan, dia punya kepemimpinan. Baik, baik. Ini kajian berangkat dari asumsi dasar. Jadi asumsi dasar teori politik dan teori kepemimpinan Barat dan Timur. Ini bisa dicatat supaya dimasukkan di bagian latar belakangnya. Barat itu beranggapan di abad 16-17 itu, kalau mau maju, tinggalkan tradisi, tinggalkan agama. Karena tradisi dan agama itu penghambat negara. Itu dianud oleh Masya Pemimpin. Ajak 16 ya. Jadi menurut beliau, kalau negara mau maju, jangan teringat dengan transi moralitas, tradisi agama. Tentu agama yang dia maksud itu agama katolik. Tapi dia meninggalkan agama. Itu asumsi dasarnya. Kalau mau maju, tinggalkan agama. Jadi saya kira disertasi ini bahagian dari mata rantai untuk memperjelas jawaban. Karena saya percaya mungkin Ibu Erna beranggapan sebaliknya, kalau mau maju, berpegang pada prinsip agama. Ya, mungkin berangkat dari asumsi itu. Kita punya juga literasi klasik di orang budi situ, di lontara, begitu. kalau mau maju, berpegang agama. Jadi memang dari dulu itu beda. Kita punya nenek moyang dengan bahasa barat. Dari dulu memang beda. Jadi saya minta dicari itu. Yang tokonya itu Masya Peli. Masya Peli yang meletakkan itu dasar. Jadi bisa di-search di Google teori Masya Peli. Itu banyak sekali di Google. Ketiga, ini sudah ada seletan perlu didiskusikan ulang masalahnya. Kayaknya ada pengulangan di urusan Mas Ala. Tadi saya baca-baca itu. Itu Mas Ala pertama jangan, jangan, bagaimana model kepemimpinan politik. Ini pare-pare aja. Cori, kalau bisa dibuat saja dulu itu, ditinjau dari pendidikan Islam. Karena itu nanti bisa double di masalah ketiga. Jadi kalau bisa rumusan masalah, langsung aja bagaimana model kepemimpinan politik di kota. Nah, di sini Ibu nanti ya, tapi kan ada model karena Ibu dengan diluar sama wawancara Pak Wali. Dan bisa juga ini di wawancara karena tahu semuanya keputusan-keputusan politik yang diambil oleh Pak Wali. Kedua, ya bagus bisa saya kira, bagaimana tingkat rejualitas masyarakat kota pare-pare-pare. Dan nanti terakhir, bagaimana model perspektif pendidikan Islam dalam mengembangkan masyarakat religius di pare-pare. kemudian saran kemudian saran terakhir, nanti Ibu cari teori ukuran-ukuran masyarakat di situ. Ada kalau saya tidak salah itu moral video, moral karakter, itu sesungguhnya yang dibahas itu moral keagamaan, moral keagamaan pimpinan. Kalau itu mungkin bisa di-share, dibuka di Google sekolah. Ya, Google sekolah. Ada itu. Yang membahas itu. Nah, kalau itu Ibu dapat enak sekali. Jadi, ada teori tentang moral knowledge, moral video, moral karakter, moral ilmu itu berkaitan dengan pembentukan wawasan ilmu itu berkaitan dengan agama dan siri dalam bahasa kita. Kemudian perilaku, moral yang terkait dengan perilaku. Sekiranya itu saja Ibu di-share, karena nanti lagi kita bisa diskusi. Minta maaf, ini Pak belum bisa. Terima kasih Pak Doktor atas semua caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Doktor Dr. Haji Masyar Ibu Rizal Magi telah memberikan kesukaan untuk menjadi pertimbang nanti di dalam perbaikan proposal disertasinya dan semoga Bapak Doktor Haji Masyar kelepasan kembali untuk beraktifitas seperti biasanya. Kemudian selanjutnya, kami ini waktunya kepada penguji utama yang ini Bapak Profesional Pemujian MSI aku dan hebat yang hormat kami berselahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di seluruh tim penguji yang saya hormati. Kemudian terhusus ke Ibu Erna Rasit Taufan. Selamat. Ini merupakan satu langkah maju. Sekarang kita akan mendiskusikan di forum ini apa yang menjadi rencana penelitian yang sedikit hari ke depan dilaksanakan dan dirampungkan sekaitan dengan tujuan yang direncanakan. Juga kepada seluruh partisipan tadi sebenarnya saya agak-agak bertanya dalam hati saya kok bisa sampai tidak ada sama sekali masukan jadi sanggahan tanggapan dari partisipan. Sementara ini ya namanya saja untuk disertasi dokter saya kira tingkat ke ilmuwan keilmiahnya itu jauh lebih tinggi tentunya. Apalagi kalau kita bandingkan penelitian deskripsi untuk S1 penelitian tesis untuk S2. Jadi harapan saya merudah di ke depan forum-forum seperti ini menjadi sarana belajar sarana untuk saling mengasah sarana untuk saling memberi masukan dan sarana untuk mengembangkan keilmuan kita sebagai akademisi jadi mahasiswa dan atau dosen atau siapapun saya kira itu baik Bu Erna saya menyimak apa yang dipresentasikan tadi dan juga sudah membaca draft yang disajikan yang disampaikan kepada penguji dan pertama saya melihat ini bagaimana sebenarnya bagaimana sesungguhnya benamira dari rencana penelitian ini kalau mulai dari judul ini yang diharapkan yang diinginkan adalah memunjukkan model kepimpinan politik dalam mengembangkan masyarakat religius di Kota Patiwari berdasarkan pengalaman saya jadi ya selama ini mulai dari disertasi tahun 2008 saya mempertahankan disertasi itu seperti itu dari 2008 kebetulan juga saya meneliti tentang model sekalipun bukan model kepemimpinan politik model kemudian yang bersama sama dengan sateliti sama-sama berkipras sebenarnya di dalam kajian ilmu sosial jadi mengkaji model dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan sosial jadi yang pertama saya berkesimpulan bahwa disini ada perbedaan apa yang saya lakukan dengan yang direncanakan Bu Erna model berdasarkan pengalaman saya seperti saya katakan tadi itu ujung-ujungnya atau hasil disertasi yang saya buat itu menghasilkan satu artinya bisa saya menunjukkan satu hasil modelnya seperti ini nah saya cari disini sesuai dengan tujuan penelitian ternyata itu tidak relevan karena yang menjadi tujuan hanya sekedar untuk mengetahui model itu jadi bukan menunjukkan satu secara grafis yang mana itu bisa dinilai dalam kajian ilmu-ilmu sosial ya seperti itulah model jadi saya tidak mempersoalkan seperti apa yang dikomunikakan Pak Dr. Masar tadi bahwa disini ada yang pertama untuk mengetahui model kepemimpinan kemudian ada lagi model untuk mengetahui model apa kepemimpinan satu politik satu pinjauan terhadap pendidikan Islam tapi yang saya cari model kepemimpinan itu seperti apa wujudnya dalam kajian ilmu sosial kenapa saya batasi disini dalam kajian ilmu sosial karena model dalam kajian sains dalam kajian ilmu-ilmu terapan itu berbeda apalagi kalau misalnya teknik tentu memang berbeda bisa saja model itu langsung dalam prototipe kalau misalnya terkait dengan ketehnikan teknik tapi ini ilmu sosial sehingga walaupun saya katakan tadi berbeda tapi semestinya ada dan yang menjadi tujuan bukan sekedar mengetahui yang harus diketahui disini adalah apa isinya model itu tapi disini karena judulnya model kepemimpinan mestinya ditunjukkan bahwa model kepemimpinan politik yang seharusnya diterap oleh siapapun sebagai pemimpin ke depan itu seperti ini kemudian yang kedua pengalaman saya yang kedua setelah selesai setelah saya dokter saya pernah memenangkan satu riset selama tiga tahun itu juga terkait dengan model dan satu pengakuannya saya dengar dari asesor yang memonet bahwa saya punya hasil pelikian dia tunjukkan bahwa ya betul inilah model sementara itu juga dalam kajian ilmu sosial jadi saya anggap disini sama sehingga di dalam rencana penelitian ini saya cari itu nah apalagi kalau terkait dengan remusa masalahnya bagaimana model itu berarti ujung-ujungnya harus tunjukkan model itu seperti ini tetapi kontradiksi dalam tujuan karena hanya untuk mengetahui model yang namanya model itu harus ada bentuk ada pola jadi tidak sekedar hanya untuk diketahui ya memang harus diketahui isinya model isinya model itu apa harus diketahui isinya untuk selanjutnya bisa diterapkan oleh para pemimpin siapapun jadi tadi tadi juga saya agak menggeliti bukan berarti bahwa ya hanya untuk Pak Wali termasuk yang lain disini kita sebagai peneliti apalagi dalam bentuk seperti ini kita paling tidak hanya mau menghasilkan satu arahan yang bisa menjadi acuan menjadi kebijakan untuk jadikan atau dasar untuk menyusul kebijakan ke depan tentang pola kepimpinan yang seharusnya diterapkan selanjutnya terkait dengan kerangka pikir penelitian akhir di akhir kerangka pikir ini pada halaman 78 itu satu bagian yaitu terbentuknya masyarakat religius kota pare-pare sementara kalau kita lihat tujuan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian itu tidak sampai ke situ jadi sebenarnya begini seperti saya katakan tadi bahwa arah penelitian ini hanya untuk menunjukkan membuat satu acuan kebijakan katakanlah sebagai naskah akademik bagaimana kita bisa menyusun satu pola kepemimpinan melahirkan satu pola kepemimpinan yang harus dipodomani oleh para pemimpin jadi saya kira penelitian ini tidak akan sampai kepada terbentuknya masyarakat religius kota pare-pare nah namanya saja ilmu sosial apapun yang dilakukan apapun hasil pelitian ini itu tidak secara otomatis jadi tidak secara otomatis akan teraplikasi dan menunjukkan satu hasil sesuai yang direncanakan oleh peneliti nah karena itu saya kembali menggarisbawahi disini bahwa judul ini model kepemimpinan politik dalam mengembangkan kata mengembangkan disini harus diganti menjadi kata kerja pasif jadi model kepemimpinan politik dalam pengembangan jadi seakan-akan ada upaya ke depan tapi walaupun misalnya Ibu Erna menghasilkan satu penelitian sosial yang direncanakan itu tidak akan otomatis langsung terlihat terbentuknya masyarakat religius karena kalau ini yang menjadi sasaran karena yang namanya saja kerangka pikir itu adalah tahapan-tahapan rangka yang berpikir seorang peneliti untuk mencapai tujuan dan saya kira di tujuan penelitian bukan ini yang menjadi bukan terbentuknya masyarakat yang dihasilkan dalam riset ini ya saya kira itu saja cukup ya mudah-mudahan kita ada kita bisa sependapat dan ya mungkin akan ada konfirmasi umpam balik bagaimana sebenarnya yang direncanakan rencana penelitian yang diiminkan yang diharapkan oleh Ibu Erna saya kira itu moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh sebelum kita pindah ke pengujian lain mungkin ada tanggapan komenda boleh saya sedikit silakan baik terima kasih Bapak betullah tadi bahwa memang kalau tulisan ini nantinya hanya sekedar dibaca kemudian tidak ada keinginan dari yang merasa dirinya pemimpin di bidang apapun itu ya termasuk politik ya tetapi kita ini apa namanya lebih spesifik lagi ke politik memang tidak akan ada perubahan tetapi kalau rasa tulisan ini memang harusnya harapan ya karena belum bisa langsung menghasilkan kalau hanya sekedar berupa tulisan ya dalam tulisan kami kita bisa membuka halaman 42 sebetulnya saya sudah mencantumkan ada Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagai uswatun hasana adalah pemimpin sepanjang masa yang harus jadikan suri teladan ini adalah pemimpin politik yang sangat luar biasa ya beliau itu tidak melakukan revolusi tetapi sebetulnya evolusi perubahan yang perlahan-lahan berproses tidak sama revolusi revolusi itu kan perubahannya sangat cepat ya instan tapi Rasulullah hanya mengajarkan tahun saja itu kurang lebih saya baca di literatur itu 13 tahun jadi terima kasih atas saran Bapak ini banyak memang kekurangan dalam tulisan ini dalam proposal ini kami akan memperbaiki yang jelas memang tujuan saya dengan hadirnya buku ini adalah bagaimana ini bisa menjadi referensi dari mungkin mahasiswa yang akan suatu saat akan menjadi calon pemimpin di tempatnya masing-masing ya seperti itu terusus untuk pemimpin politik tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor Masyar sebelumnya bahwa akan dicantungkan juga teori kepemimpinan Barat dan Timur karena gaya kepemimpinan teorinya ini adalah bahwa kita harus memisahkan agama dengan politik kalau tidak salah tadi saya mengatakan itu itulah sebabnya semua sistem kepemimpinan yang pernah ada di dunia hancur lebur karena tidak memasukkan agama di dalamnya jadi sangat sekuler yang memisahkan agama itu yang saya pahami selama ini dan ini tidak boleh terjadi di negara Indonesia kita tahu bahwa ada prinsip sipilis sekuler liberal dan ada beberapa yang lainnya itu tidak boleh ada yang terjadi sekarang saya juga jadi banyak sebetulnya yang saya mau teliti karena ini hancur-hancur sudah Indonesia ini tapi inilah dulu karena yang saya alami adalah ini saya ingin juga bahwa seandainya saya bisa juga menjadi model mungkin bagaimana ya tetapi saya ingin menjadikan sebetulnya model pertama itu ada Rasulullah tetapi yang akan saya teliti adalah suami saya jadi memang bagian saya sedikit tetapi saya tidak jadi terima kasih Bagaimana bonam merah dari rencana penelitian ini? Yang dilihat pertama, apakah suatu karya tulis itu betul-betul merupakan ilmu dengan tingkat dari bonam merahnya? Artinya kesatuan, satu garis mulai dari judul sampai kesimpulan, bahkan sampai kesaran. Jadi terkait dengan kerangka pikir, saya kira terbentuknya masyarakat religius tetap pare-pare itu tidak sampai ke situ yang mau diteliti. Itu hanya harapan, itu hanya berada di ujung atau sesudah kesimpulan itu, mungkin sarannya ke situ, arahnya ke situ. Karena juga di metode penelitian memang tidak dibuat untuk mencapai ke situ. Kemudian, bukan persoalan seperti tadi bahwa saya seakan-akan mengkritisi ini dalam keterkaitannya tentang yang religius. Sehingga tadi, apa yang dikemukakan Pak Dr. Masar bahwa di barat seperti di sana, dia kesampingkan itu agama. Sebenarnya itu penelitiannya tidak seperti itu. Jangan dicampur baur, memang agama harus ada karena agama itu menjadi filter. Harus bersanding antara ulama dan umara, antara pemerintah dengan tokoh agama. Bukan bertanding. Nah, jadi di sini artinya yang dimaksudkan TNI Ibu Werner, seakan-akan saya ada keberatan, tidak keberatan sama sekali. Kemudian, bukan persoalan karena Pak Taufan-Pawai itu adalah wali kota, lalu, boleh tidak? Itu boleh sekali. Tapi kan memang ini sebenarnya aranya penelitian ini, persifat umum, mau ditunjukkan model kepemimpinan, model kepemimpinan yang seharusnya diterapkan dalam proses penelitian itu, ya boleh-boleh saja mengacu, mengambil satu rujukan yang dilakukan oleh seseorang siapa saja, yang tepat, yang sesuai dengan arah penelitian ini. Jadi, intinya yang saya persoalkan ini, dari layaknya sebagai karya ilmiah, apalagi disertasi, yaitu harus benam merah, artinya keterkaitan antara judul sampai kesimpulan, itu harus tergambar. Karena bagaimana Pak? Suatu penelitian, suatu karya ilmiah kita katakan bagus, tapi kalau tidak sesuai, tidak merupakan satu garis, benam merahnya itu tidak jelas. Itu, pembaca akan sesat nafas, akhirnya kembali berkesimpulan bahwa, oh ini, tidak karya tulis ini, bukan merupakan karya tulis yang ilmiah sifatnya. Saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera sudah clear dari penguji utama, dan selanjutnya kami minta waktunya penguji yang ketiga, yang ini Bapak Dr. Raji Mahmuan Nasir, SMPD. Waktu dan tempat yang menghormat kami berselamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami utapkan selamat kepada Ibu H. Erna Taufan. Sebentar lagi, beberapa bulan kemudian, dan mudah-mudahan tidak melewati 2022 ini, Bapak Ibu sudah menjadi dokter. Amin. Yang pertama, biasanya dalam satu rancangan judul itu, ada kata pengantar. Ini ringan-ringan saja, Bu. Ada kata pengantar, ada daftar isi, saya buka-buka, tidak ada saya dapatkan. Apa memang petunjuk begitu? Atau bagaimana, Bu? Ini yang pertama. Saya lihat tidak ada. Jadi, ini kan perlu ada kata pengantar, di situ ada doa ke apa dan seterusnya yang perlu diiringi sebelum kita ke ini. Yang kedua, di halaman lima, pada paragraf yang kedua, setelah surah Al-Baqarah 247, di situ ada tertulis, kepemimpinan sunatullah yang selalu ada dan dibutuhkan dalam semua kondisi kehidupan manusia. Bahkan pada gerombolan semut pun terdapat adanya kepemimpinan. Saya ada usul, Bu, kalau bisa dituliskan ayatnya ini. Dan memang ada, kalau saya tidak salah ada itu. bagaimana rombongan semut yang beriringan, tiba-tiba ada satu orang yang apa, ada satu semut yang membelok. Rupanya dia dapat kerajaan Balkis di sana. Di situlah terjadinya perpindahan istana. disebabkan karena Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Seperti itu. Jadi itu ada saran, kalau bisa, Bu, ini dituliskan ayatnya itu. Sesuai dengan Quran Surah ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak muncul? Ini ada di halaman 10. Ada yang tidak tahu mana yang benar ini. Itu baris kelima. Muhaddi Zainuddin. Sementara catatan kaki, Mahdi Zainuddin. Mana yang benar di situ, Bu? Di halaman 10. Di situ ada ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, Muhaddi Zainuddin. Sementara catatan kaki, Mahdi Zainuddin. Mana yang benar? Ya itu yang diperbaiki. Yang berikut, di bab 2 halaman 18, saya lihat penelitian yang relevan, ini cuma 2. Jadi barangkali perlu ditambahkan 4, 5, sampai 6, sehingga nanti itu akan kelihatan apa yang disampaikan oleh penguji terdahulu. Akan lahirlah satu model kepemimpinan secara religiulitas. Kali ini cuma 2 yang penelitian yang relevan, yang sebelumnya itu. Barangkali bisa ditambah sampai 5 atau 6. yang berikut. Yang berikut. Di dalam bab 2 ini, tidak ada digambarkan. tidak ada digambarkan model kepemimpinan secara politik di situ. Sementara di kerangka pikir, ada dasar yang apa namanya ini, yang mendasari itu alaman berapa tadi? itu landasan normatif undang-undang nomor 40 tahun 2008. Tentang apa di situ yang perlu ini. itu tidak ada gambaran di dalamnya di disertasi ini. Sehingga itu nanti sementara hubungan dengan politik, kalau kita dihubungkan dengan Islam, kan sepertinya Islam itu sangat dibatasi di dalam politik. sehingga ketika terjadi hal-hal yang suksesi apa di dalamnya itu, ya kita dibatasi dengan istilah politik identitas yang seperti itu. Jadi sehingga dengan demikian, kalau itu sudah tergambar di dalamnya, itu landasan normatif tentang undang-undang digambarkan di situ sedikit antara kepemimpinan yang dari segi politik, kemudian yang dikaitkan dengan Islam yang di dalamnya itu. Sehingga dengan demikian, ya tadi tidak ada lagi sehingga bisa menunjukkan satu model kepemimpinan di dalam disertasi ini. Sehingga itu tidak akan dipertanyakan lagi. Yang kemudian, yang berikut mulai halaman satu sampai dengan halaman terakhir ini, tidak satu pun saya dapat satu pedoman dari tuntunan kita di dalam disertasi ini. Tidak satu pun, ya kalau saya tidak salah atau nanti-nanti ini, tidak dicantumkan itu hadis. Jadi barangkali bisa dicantumkan kira-kira yang mana berkaitan dengan hubungannya dengan kepemimpinannya religius, religius, ini dikaitkan dengan satu sumber dari dua sumber itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu yang kami sarankan. kemudian yang berikut, yang terakhir berangkali sama kerangka pikir ini, berangkali yang perlu kami sarankan ini peranserta pimpinan daerah yang mana di maksir, apakah tadi ini pemerintah atau apa, kalau dia pemerintah berarti dia peranserta pimpinan daerah apa, apa namanya di situ peranserta pemerintah daerah, bukan pimpinan daerah, nanti lari ke, kalau pimpinan daerah nanti lari ke PWM atau BDM atau ke Wartong, barangkali tubuh yang seperti itu. Sehingga nampak kelihatan tadi, karena ini adalah ada di situ jauh, di kota, dan seterusnya. Seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof, Pak Rektor, Pak Selaku penguji yang ketiga. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Promo Benda akan semasukkan pertanyaan dari penguji yang ketiga. Ya, mulai tadi yang di Zainuddin itu yang dari pertama Muhadi. Pak Rektor, terus lagi ini nanti dari Pak Rekadih maka banyak Pak Rektor Atasan. Pak Rektor Atasan. Ikuti sesuai saran. Masjid saya ini waktunya kepada Dewan Penguji yang keempat sebagai promotor sebagai promotor yakni Bapak Prof. Dr. Haji Mama Suri dan MS waktu dan tempat dengan hormat kami bersalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita menjadikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tulisan ini. baik yang pertama di di 4 di nomor 4 itu tertulis undang-undang nomor 40 tahun 2018 sekarang ini ada perubahan jadi yang pertama memang U-nya besar tapi yang keduanya itu U-nya tikin jadi itu ada perubahan yang terakhir ini berikut di halaman 24 di halaman 24 ini saya menghitung-hitung jumlahnya yaitu hanya 19 di buku pandang kita itu sebenarnya ya 22 tapi biasanya kalau 120 itu sudah kita terima atau 21 jadi ini perlu ditambah dan memang ada kosong kemudian berikut ada halaman 32 saya tertarik melihat Anda ditulis Quran Al-Baqarah ayat 30 saya minta kalau bisa ibu bacakan ayat ini saya persilahkan salaman 32 salaman 32 ya surat Al-Baqarah ya ayat ini saja alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya terima kasih bagus sekali lanjut ada halaman 34 halaman 34 saya menghitung-hitung jumlahnya dari atas sampai di bawah itu hanya 17 baris dan ada kosong di bawah jadi bagus kalau ini ditambah ya menjadi misalnya 20 atau kalau memang banyak di bawahnya ini ya bisa 2 baris tambahnya masih mau mendengarkan suara tadi halaman 35 Quran Al-Ma'idah dan 8 minta lagi dibacakan Assalamualaikum 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 Terima kasih. Kita lanjut. Ada yang tidak terlihat tadi. Alaman 37. Saya menghitung dari atas. Itu hanya 17 baris. Dan ada kosong di bawahnya. Sebaiknya diisi. Kemudian halaman 61. Halaman 61. Ada ayat tertulis. Kemudian di bawahnya itu terjemahnya. Dan sebaiknya karena uruh pertama harusnya uruh besar. Seharusnya uruh besar. Ini uruh kecil. Dan. Ya masih mau melanjutkan pembacaan. 63. Langsung di bawahnya. 63. Silahkan. Ayat berapa ini? 63. Yang di bawah sekali? Yang di atas. A'udhu billahi minas shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikra' Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Baik, kita lanjut. Halaman 78. Halaman 78. Saya minta untuk dijelaskan sedikit kerangkepikir penelitian. Halaman 78, Prof. Ya, Pak. Bagian 1, kerangkepikir penelitian. Jadi, kepemimpinan politik. Ya, kepemimpinan politik ini tentunya sangat diharapkan walaupun orang mengatakan bahwa politik itu sangat dan harus mutlak dipisahkan dengan agama. Tetapi, saya tidak sependapat dengan itu karena apapun posisi kita, dimanapun kita, agama harusnya menjadi tuntunan kita. Jadi, diharapkan dengan adanya kepemimpinan politik, walaupun tidak tertulis ini dalam arti kepemimpinan yang memang sesuai dengan tugas kita. Di dalam ayat tadi, Diharapkan masyarakat dapat menjadi juga religius. Seperti itu, Pak Profesor. Kemudian, di sini lagi bagannya adalah bagaimana konsep masyarakat religius. Ya, di pare-pare sendiri saya memegang beberapa organisasi keagamaan. Badan kontak Majelis Taklim. Kemudian ada juga forum kajian Cinta Al-Quran. Kemudian ada juga Majelis Anak Saleh. Dan lain-lain sebagainya. Seperti itu konsepnya. Kemudian, bagaimana langkah menciptakan masyarakat religius itu juga sudah terpraktekan dalam kegiatan kami sehari-hari, Pak Prof. Dan peran serta kepimpinan daerah ini sangat-sangat sudah luar biasa. Karena semua organisasi-organisasi keagaman itu, itu pemerintah daerah membeli porsi yang sangat besar. Ya, bahkan seperti Majelis Taklim ini, BKMT ini, kalau dibandingkan dana yang diperuntukkan untuk PKK, itu jauh. Ya, seperti itu peran pemerintah harusnya. Ya, kemudian ada pengertian landasan strategi seperti apa. Sehingga mampu menciptakan suatu masyarakat religius di kota Parepare juga. Kemudian tatanan nilai, tatanan praktik keserasian. Nah, ada di sini Wali Kota, Aca, Matlura, dan sebagainya. Kalau ini beberapa organisasi tentunya dari atas pemerintah sudah membantu sedemikian rupa. Maka kita wajib menjabarkan ke bawah. Cara menjabarkannya itu, kalau di PKK sendiri ada pojah satu. Ya, di situ mengurusi keagamaan. Dan di Parepare karena hampir semua hal-hal yang bersifat keagamaan, ini saya ketuanya, Prof. Jadi, sangat mudah mensinergikan setiap kegiatan keagamaan di kota Parepare. Seperti itu, Prof. Ya, hanya ada tulisannya itu tidak jelas. Parepare dengan strategi. Itu tidak jelas tulisannya. Baik, kita lanjut. Halaman 84. Halaman 84. Ya, ini hanya 17 baris. Ada kosong, itu sebaiknya diisi. Demikian juga 85, itu baru 19, ya ada kosong, satu. Yang terakhir, terkait dengan daftar Gustava. Saya sarankan sedikit, kalau bisa. Karena ini terlalu dempet. Kurang bagus untuk dibaca. Maka kalau bisa, ada arahnya sedikit. Supaya jangan terlalu dempet seperti ini. Itulah yang saya harapkan untuk bisa ada perbaikan sedikit. Terkait dengan yang terakhir ini, daftar Gustava. Saya kira demikian, Bu, yang sempat saya baca. Dan Bapak berindah dari awal sampai akhir saya baca. Dan Mbak Yi. Itulah yang sempat saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Atas masukan-masukan pertimbangan pemikiran secara teoritis maupun secara normatif. Dan selanjutnya, kami minta waktunya kepada penguji yang kelima. Terima, yang ini Ibu Dr. Siti Warden, apidasa sedikit. Waktunya tempat dengan hormat. Amin, berselamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dewan Penguji hari ini. Dan terkhusus kepada Promo Penda, Ibu Erna Rashid Taupan. Mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi semangat untuk menuju ke seminar hasil dan seterusnya. Baik, saran saya yang pertama, karena ini adalah merupakan proposal, tentunya banyak saran yang sudah diberikan oleh tim penguji sebelumnya. Dan mungkin masih ada yang perlu dibunahi, terutama di latar belakang. Di latar belakang itu, itu sifatnya seperti piramida terbalik. Seperti piramida terbalik. Artinya bahwa semakin ke bawah, itu semakin spesifik. Apa yang ada di latar belakang itu, tentu yang pertama sekali itu adalah ada tentang pendapat pakar. Tentu sesuai dengan judul, definisi judulnya. Kemudian ada landasan yang harus kita cantumkan di latar belakang itu, karena kita ini adalah output PAI, maka landasan normatif harus tercantum di latar belakang. Dan ini saya lihat sudah ada. Kemudian yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis artinya bahwa yang terkait dengan undang-undang harus ada di latar belakangnya. Nah, ini yang belum ada saya lihat, dan itu mungkin nanti dilengkapi Bu Erna. Kemudian yang selanjutnya, seperti apa tadi yang saya sampaikan bahwa latar belakang itu semakin ke bawah, semakin mengerucut. Nah, artinya di sini bahwa setelah kita sudah mengangkat fenomena atau fenomena-penomena atau gejala yang ada di kota pare-pare ini, ya tentu kita ingin memberikan sebuah data empirik atau data fakta, seperti apa sesungguhnya kepemimpinan politik yang ada di pare-pare itu. Itu yang perlu dideskripsikan di latar belakang. Kemudian yang kedua, seperti apa sesungguhnya masyarakat religius di kota pare-pare itu. Nah, itu istilahnya data empirik atau data fakta di latar belakang. Itu harus ada. Tidak boleh tidak. Jadi, sebelum masuk ke latar belakang, sebelum masuk ke rumusan masalah, itu harus ada data empirik atau data fakta yang ditulis oleh calon peneliti. Sehingga tergelitik mengangkat judul ini. Jadi, ada sesuatu yang unik dilihat di kota pare-pare, khususnya dalam kepemimpinan politik dan masyarakat religius itu. Seperti apa itu? Nah, itu nanti mungkin masih bisa dipertajam di latar belakang. Sehingga lahirlah rumusan masalah ini. Oke. Jadi, ini referensi di latar belakang ini adalah ada landasan normatif. Dan inilah landasan normatifnya ini nanti yang terkait dengan judul menjadi sebuah grand teori dalam mengembangkan nanti disertasi ibu. Jadi, ada sebuah grand teori yang kita ambil sebagai acuan. Apakah itu referensi yang bagaimana? Kemudian referensi Al-Quran dan itu merupakan sebuah apa namanya grand teori dalam mengembangkan disertasi selanjutnya. Itu harus sudah ada tertera di latar belakang supaya kita tidak mengambang nanti mengkaji mengkaji disertasi ini. Kemudian selanjutnya, saya tadi sependapat dengan penguji pertama, Dr. Masar, bahwa rumusan masalah itu sesungguhnya seperti ini. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan politik. Jadi, yang kita mau lihat dulu bagaimana kepemimpinan politik di Kota Parepare itu. Kemudian yang kedua, bagaimana religius, tingkat religius masyarakat Kota Parepare. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah bagaimana model kepemimpinan politik dalam mengembangkan masyarakat religius perspektif pendidikan Islam. Nanti di poin ketiga itu, kita ingin menawarkan sebuah model. Tentu inilah kebaruan atau kebaruan atau apa ya, kebaruan dari disertasi ini. Novelty dari disertasi ini. Nah, ini model apa yang kita tawarkan hasil dari disertasi nanti. Nah, itu. Saya kira disitu nanti novelty-nya. Kemudian selanjutnya, saya masuk di tataran di metode penelitian. Saya lihat ini metode penelitiannya adalah nanti dibedah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Saya ingin dapat jawaban dulu dari Ibu Tomopero. Anda siapa-siapa nanti yang akan ditemui sebagai informan. Karena penelitian kuali ini adalah sifatnya mewawancara. Tentu ada beberapa informan yang kita datangi untuk mengkaji datanya yang sifatnya lebih jenuh atau lebih tuntas. Mungkin bisa disebutkan tiga orang. Pertama, insya Allah Pak Wali Kota sendiri. Yang kedua, Pak Sekda. Yang ketiga, saya lagi mikir-mikir. Lagi mikir-mikir ya. Jadi penelitian kuali ini karena sifat-sifat datanya itu harus tuntas dan harus jenuh, maka informan itu harus memberikan datanya betul-betul sampai terperinci. Jangan tinggalkan informan kalau memang belum sedetail-detailnya dijelaskan. Untuk menguji untuk menguji data yang kualit itu pada informan pertama nanti Ibu Erna melakukan sebuah istilahnya teringulasi dalam penelitian kualitatif itu menguji bahwa apakah data informan pertama ini sudah keabsahannya bagus atau bagaimana. Jadi ada istilah teringulan. Jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak boleh berdiri sendiri jawaban informan itu selalu ada diikuti, dipertegas oleh informan kedua, dipertegas oleh informan ketiga. Itulah nanti yang akan dilakukan di lapangan. Jadi tidak boleh berdiri sendiri informannya. Karena kenapa tidak ada yang menguji keabsahan daripada data tersebut. Data informan. Jadi istilahnya keringulasi. Jadi dalam saya lihat di sini ada saya lihat dalam pengujian data ada istilah keringulasi. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nanti di lapangan. Selalu ada diikuti oleh informan kedua untuk mempertegas tadi jawaban informan pertama. Nanti itu yang dilakukan. tapi saya kepikiran mudah-mudahan cepat ada ketua DPR. Mungkin ketua DPR. Iya. Karena ini belum-belum ada jadi saya pending dulu mungkin tapi kalau untuk yang informan pertama insya Allah mudah-mudahan bisa cepat. Tinggal yang ketua DPR nanti. jadi kita sudah tentukan informan-informan yang akan didapatkan datanya sebenarnya. Jadi itu harus akurat semua. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu Ibu harus 5 tahun terakhir. Nah ini saya lihat banyak buku-buku yang sudah jadul mungkin nanti diganti buku-buku terkini. Dan ada jurnal mungkin kalau disertasi itu 50-50 50 atau kalau misalnya tidak sempat sampai 50-30% harus jurnal. Ya. Jurnal kemudian selebihnya itu adalah buku. Jadi tolong yang yang sifatnya 2004-2002 ini sudah jadul. Jadi 5 tahun terakhir. Itu lebih bagus, lebih ideal lagi kalau banyak jurnal yang kita ambil sebagai referensi dalam kaji disertasi. Oke, sekiranya itu saja Ibu Irna. Semangat terus di salah-salah kesibukannya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Doktor Situar dan Adidas yang telah memberikan berbagai macam masukan yang sangat penting dan menjadi pertimbangan di dalam perbaikan proposal disertasinya Ibu Pemobeda. Kemudian sebagai pengunggi yang terakhir sekali lagi sebagai kompromotor satu adalah saya sendiri saya langsung saja menyambung dari masukan-masukan pertimbangan dari Dewan Komunik sebelumnya saya ingin mengangkat beberapa isu saja yang pertama adalah terma kepimpinan politik ini mungkin bisa dipertegas dipertajam apakah posisinya sebagai atau kebimpinan politik atau fungsinya secara politik jadi tadi yang disebutkan sasaran yang akan di informasi jabatan politik yang ingin dilihat sehingga ini orientasinya nanti mengarah lebih mengarah kepada kebijakan kebijakan juga secara politik namun demikian secara naskah atau proposalnya tentu dibahasakan secara tugas bahwa kepimpinan politik yang dimaksud di sini ini adalah mengarah kepada posisinya secara politik atau jabatan politik itu sendiri ketan tadi SBR penegasan yang ingin menyampaikan menjadi pertimbangan apa yang menjadi sasaran kita ini perlu ada penegasan bahwa inilah yang saya masukkan sebagai kepimpinan politik kemudian yang kedua karena ini berbicara tentang model kepimpinan politik sesungguhnya cukup luas ya ibu kalau bicara tentang model kepimpinan politik karena secara teoritis namanya kepimpinan itu minimal ada tiga secara baris besarnya kalau bicara tentang model ada model karismatik ini yang biasanya pemimpin yang lahir dalam kontes prestisi atau dalam kontes sikap yakni pemimpin ya misalnya di dalam zaman kerajaan dan seterusnya ya ini lebih mengarah kepada karismatik atau seperti dipondok pesantren seorang kiai memiliki karisma pengikutnya kemudian pintu transformatif ini banyak sekali pemimpin konten yang mengadaptasikan dengan teori ini dan dijadikan sebagai model kepimpinan dalam kepimpinan transaksional kira-kira nanti apakah kita ingin lebih spesifik mengambil salah satu dari model-model kepimpinan ini atau tiga-tiganya ingin secara model kepimpinan politik cukup puas dan tentu di dalam rekomendasi penelitian ilmiah lebih diarahkan untuk mengambil secara spesifik mengambil salah satunya itu secara lebih pas lebih bagus supaya kemudian ranah yang ketiga adalah terkait dengan masalah perspektif dipertajam perspektif pendidikan islam kalau bicara model dalam pendidikan islam struktur dimulai dari pendekatan ada metode ada teknik dan taktik ini kalau bicara model pendidikan islam dan saya kira ini lebih menarik nanti ketika ingin melihat menggaji kepemimpinan politik di kota pare-pare dengan membaca perspektif pendidikan islamnya dengan melihat kacamata model berarti kira-kira menggunakan pendekatan apa jadi misalnya pendekatan konsideransi atau struktur inisiasi atau menggunakan pendekatan digital kami sekarang ini juga melakukan riset yang sama kepemimpinan berbasis virtual dalam meningkatkan motor pendidikan ini juga menarik bagian dari satu pendekatan kepemimpinan konten segera bagaimana bisa mengatasi ruan dan waktu untuk bisa tetap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan cara memanfaatkan digital sebagai bagian dari solusi alternatif kemudian strateginya apa seorang pemimpin dalam melakukan tugas-tugas peningkatan pengembangan sikap religisitas ini juga kira-kira strateginya apa kemudian metodenya apa teknik dan taktik ini kalau dilihat dalam kontes perspektif pendidikan Islam dalam bingkai modelnya tapi kalau dalam bingkai komponennya berarti kita lebih luas lagi bicara tentang tujuan pendidikan Islam apakah linear atau ada relasi antara tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pemimpin politik itu sendiri kemudian bicara tentang kurikulumnya pendidikan Islam yang tadi disebutkan Quran dan Hadis apakah penimpinnya menggunakan pesan-pesan moral dari Quran dan Hadis dalam menjalankan tugasnya kemudian sebagai pendidik ada pendidik dalam pendidikan Islam ada prototipe syarat-syarat atau tipikal menjadi seorang pemimpin misalnya dalam kontes penabian ada istilah staff sifat staff yakni sidik amanah dan patah anak ini apakah penimpin yang diteliti itu memiliki kategori staff tadi kemudian ada media apa yang digunakan ada metode dan ada evaluasi jadi komponen pendidikan Islam itu mengarah kepada peningkatan atau pengembangan masyarakat religisitas di kota pare-pare jadi ini pertimbangan di mana yang menurut promo bendah itu lebih cenderung ke arah yang mana apakah di wilayah komponen pendidikan Islam atau model pendidikan Islam tapi secara pribadi saya melihat ini lebih pas kalau menggunakan tinjauan model pendidikan Islam yang sejalan dalam redaksi judulnya yakni model tadi ya jadi di bawah kualitatif itu ada beberapa macam jenis penelitian yakni etnografi budaya ada studi kasus pengimbangan masyarakat religius ini sangat dekat dengan pendekatan studi penomenologi jadi melihat fenomena-penomena di masyarakat bagaimana keberagamaan masyarakat akibat dari model kepimpinan politik yang ada di kota bareng-bareng di segera ini yang menjadi satu catatan pertimbangan kepada Ibu Promo Benda mungkin ada tanggapan balik dari Ibu Promo Benda silakan baik terima kasih atas saran-saran dari Bapak Doktor Abdul Halid tadi beberapa kami kami sudah catatkan untuk segera kami rampingkan rapikan kemudian kami mudah-mudahan Allah permuda penelitian tentang model kepemimpinan seperti misalnya kepemimpinan politik apakah mengarah kepada fungsinya atau posisinya mungkin fungsinya tadi jauh lebih mendekati dari judul ini sebetulnya terima kasih atas sarannya tadi Pak Doktor walaupun posisinya tapi secara politik dari segi politik kemudian nanti juga apa yang akan menjadi sasarannya kami akan kembali mempertegas sebagaimana tadi telah disarankan juga oleh Bapak Andi Mungkin Pak Doktor ini harus jelas tujuan atau harapan memang masih banyak sekali kekurangan dari apa yang kami ajukan ini mudah-mudahan besok bisa lebih lengkap mungkin ini harus ada berulang-ulang menghadap kalau begini kami akan mengambil ini tadi ada juga contoh beberapa model kepemimpinan politik harismatik transaksional kemungkinan saya akan mengambil satu model harismatik barangkali itu lebih jauh lebih pilihan lebih abadi dibanding politik transaksional jadi mempersempit saja di situ saja mungkin biar tidak terlalu banyak pertanyaan kalau terlalu banyak masalah jadi mungkin cukup di situ saya ambil nanti politik apa namanya model kepimpinan politik harismatik kemudian di posisinya di di posisinya bukan pada fungsinya di posisinya terima terima kasih terima kasih terima kasih kita lalui kita lalui dalam melakukan proses-proses akademik selanjutnya segera segera hari ini luar biasa atas petunjung hal 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 perbaiki proposal prestasi dan wajar setiap pada seminar memang Dewan Pemuji itu mencari yang kurang yang jelas dan itulah yang akan dikomentari dari 80 hal hanya dari sekian puluh halaman ditulis oleh Ibu luar biasa dan kami juga mengharap kepada melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengharap pada proses selanjutnya setelah diperbaiki kemudian diminta persetujuan dari Dewan Pemuji kami dari program studi di dewan Pemuji yang telah mewakafkan waktunya untuk berkata dalam forum virtual ini yang dengan setia loyal kita semua terutama kepada Ibu program kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan tentu dalam proses penaksanaan seminar proposal secara virtual ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga kami menyampaikan permohonan dan marilah kita mengakhiri program hari ini dengan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.